hai 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 salam profil Oke selamat datang kepada teman-teman semua selamat datang di channel saya selamat datang di video pertama saya yang baru saya upload di channel crazy trade semoga dan saya berharap ya video-video yang nanti akan saya upload kedepannya dan yang hari ini ya yang saat ini teman-teman tonton ya teman-teman lasimak semoga menjadi manfaat semoga apa yang saya sharing kepada teman-teman semua ini bisa teman-teman terapkan karena saya yakin di materi pertama ini akan mengubah pola pikir teman-teman semua yang awalnya trading asal-asalan trading debak-debakan trading dengan sifat serakah ya trading dengan sifat pingin cepat kaya ya itu adalah pola pikir yang sangat salah namun saya berani jamin ketika anda ketika teman-teman mulai untuk menerapkan pola pikir yang teman-teman yang teman-teman saat ini sedang simak dan teman-teman terus melatihnya saya yakin sukses ada di depan teman-teman semua oke oleh sebab itu saya harap ya teman-teman bisa subscribe ya channel ini untuk mendapatkan info info untuk mendapatkan video-video terbaru dari the crazy trade oke pola pikir seorang trader atau mindset yang tepat dan benar seorang trader itu seperti apa tapi sebelum ke slide selanjutnya teman-teman saya ingin sharing juga saya ingin bahwa trading ya trading dimanapun teman-teman semua baik di BNRB4X yang paling penting yang sangat-sangat penting di awal yang harus kita tahu adalah pola pikir hati kita Bagaimana kita Menyikapi Keadaan Bagaimana kita menyikapi Apa yang terjadi Itu yang sangat penting Karena kenapa Saya pun pernah mengalami kerugian Yang sangat besar Kenapa Karena saya tidak tahu pola pikir Saya tidak tahu mindset Soal trader Soal trader yang tepat Tetapi setelah saya tahu Setelah saya terapkan pola pikir ini Sedikit demi sedikit Saya profit 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 terus Dan sampai saat ini Saya terus profit Gara-gara apa Gara-gara perubahan pola pikir ini Oleh sebab itu Di Di materi pertama ini Teman-teman Teman-teman harus tahu dulu Teman-teman itu siapa Teman-teman harus tahu dulu Ya Teman-teman ini Pengen cepat kaya Nggak orangnya Teman-teman ini Rakus Nggak orangnya Teman-teman ini Teman-teman ini Pamer nggak sih Orangnya Itu yang harus Teman-teman tahu Sebelumnya Ketika teman-teman Sudah tahu Ya Diri teman-teman semua Yang negatif Teman-teman Yang positif Terus berdalam Yang baru Terus berdalam Yang baru dan positif Ya teman-teman semua Terus berdalam Oke Di pola pikir Yang ingin saya bahas Kepada teman-teman semua Bagaimana Ya Sukses Di Trading Dengan pola pikir Yang tepat Next Oke Ini adalah Yang pertama Slide pertama Selalu berpikir Profitable Kenapa Ya Ya iyalah Kalau Andaikan Teman-teman Ingin trading Dengan modal yang besar Ataupun Dengan modal yang Bagi Namun Misalkan nih Teman-teman ingin Trading Ini mendapatkan Untung yang sangat besar Misalkan Pengen dapat Untung 100 juta Tapi Modal teman-teman Hanya 100 juta Kira-kira bisa nggak Oke Bisa-bisa saja Teman-teman semua Bisa Tapi Kemungkinan Persen Persenannya itu Hanya 5% Anda bisa sukses Anda bisa mendapatkan 100 juta Kenapa Demikian Ibaratnya Kalau teman-teman Ingin mendapatkan Ikan yang besar Automatis Teman-teman harus Menyiapkan Umpan yang besar Tapi Realistis Realistis Dalam menentukan Jangka Waktu Target Dan lain sebagainya Misalkan Teman-teman semua Teman-teman punya Punya modal Ini 100 dolar Misalkan Teman-teman trading Di all in trade Atau di Binary option Punya modal 100 dolar 100 dolar Ini Teman-teman targetkan Perhari Pengen profit 200 dolar Oke Itu Nothing is impossible Teman-teman semua Bisa saja Bisa saja Teman-teman dapatkan Tapi ingat Di balik itu Resiko kehilangannya pun Sangat besar Teman-teman semua Lalu Bagaimana Bagaimana caranya Ya Untuk mendapatkan 200 dolar Bisa Teman-teman harus Benar-benar full time Ya Teman-teman harus Benar-benar ngasah Ya Ilmunya Jadi harus pada nih Teman-teman semua Teman-teman punya ilmunya Dimana Dan Teman-teman Ingin mendapatkan Apa gitu Nah itu harus Benar-benar sepadan Ilmunya Dan pendapatan Semakin tinggi ilmunya Semakin tinggi pendapatan Teman-teman income Teman-teman semua Itu yang paling penting Jadi Modal kecil Pendapatan Target pun Harus diukur kecil Misalkan Teman-teman semua Teman-teman punya modal 100 dolar Profit Paling tidak itu 10 dolar Atau 10% Dari modal Open posisi Misalkan Di binary option Ambil Hanya 5% Untuk open posisi Dan ini tidak boleh Dan ini Dan sistem Dan tidak boleh Dilanggar Teman-teman Buat sistem sendiri Nah ini Hanya sekedar Misal Teman-teman semua Yang mungkin bisa Ubah Caranya Gimana Yang penting Yang jelas Jika teman-teman punya modal Jangan Jika teman-teman punya modal Kecil Jangan bermimpi Jangan berpikir Terlalu besar Untuk mendapatkan Target Atau Income Yang besar Benda halnya Kalau teman-teman punya income Yang Punya Banyak modal yang besar It's okay Punya modal 1000 dolar Ini Income 500 dolar Ini Income 300 dolar Itu bisa Bisa Teman-teman semua Dengan Money management yang tepat Dengan Kondisi yang sangat tepat Itu Jadi Yang pertama Harus Teman-teman ingat Adalah Realistis Realistis Realita Karena It's not Impossible Kalau teman-teman punya Modal 10 dolar Bindu dapat 1 juta dolar Gak mungkin Teman-teman Okay Next Terjaya Tergas Oke Selama ini kita tahu bahwa Selama ini kita tahu Kerja cerdas Di nomor 1 kan Daripada kerja keras Kerja keras Itu sangat penting Teman-teman semua Namun Akan sangat efektif lagi Kalau teman-teman itu Bisa kerja cerdas Kerja cerdas itu Dalam hal apa Bagaimana Misalkan Teman-teman semua Teman-teman ingin trading Ya Tapi Teman-teman Hanya Mengandalkan Diri sendiri Ya Hanya Mengandalkan Apa yang teman-teman tahu Ibarat gini teman-teman semua Simpelnya kayak gini Jika teman-teman ingin Menjadi Sepak bola Pemain sepak bola Yang terkenal Maka teman-teman harus belajar Dari Psepek bola Terbaik Jika ingin Jika teman-teman ingin Menjadi seorang trader Yang sangat Hebat Yang suksesnya Luar biasa Yang joss Ya Maka teman-teman harus belajar Di seorang Di seorang trader Yang sudah mengalami Jaduh turun Yang sudah mengalami Susat layah Dan Yang sudah Sukses Saat ini Yang berpenting Nah Jadi Teman-teman Bisa menyingkat waktu Teman-teman bisa belajar Bertetap muka Jadi teman-teman punya mentor Punya ahli Punya bayangan Punya Punya grand mentor Yang teman-teman Ingin tiru ke depannya Misalkan Si seorang Ah Dia sudah sukses Teman-teman Dia sudah punya segalanya Dia sudah punya rumah Punya mobil Jadi trading Nah teman-teman ingin Mengikuti jejaknya Ya udah Belajar di dia Cari ilmunya Pola pikirnya Garap Garap Gara Ketimbang Teman-teman semua Belajar Dari buku Bisa Sangat rekomendasi Belajar dari buku Tapi Akan lebih efektif Kalau teman-teman punya mentor Akan lebih sangat Bagus Kalau teman-teman punya mentor Bisa rekomendasikan Teman-teman punya buku Ya Buku Belajar dari video Belajar dari youtube Ya Belajar dari manapun Teman-teman semua Tapi lebih bagus Kalau teman-teman punya pendamping Ya Itu penting Catat Next Next Minimalisir Kesalahan Maksudnya teman-teman semua Jika teman-teman punya modal Ya Kira-kira dari teman-teman Open posisi Sepuluh kali Ya Sepuluh kali open posisi Kira-kira yang lose berapa Yang profit berapa Oke kita bilang Yang lose Lebih banyak Daripada yang profit Bagaimana cara ngakalinnya Teman-teman semua Ya Ini berlaku Sistem kompensasi Teman-teman Atau bisa juga yang lain Kalau teman-teman punya modal sedikit Saya tidak Menghancurkan dokter Untuk kompensasi Namun Caranya gampang Teman-teman semua Misalkan Punya modal ini 20 dolar 100 dolar lah Ya Teman-teman ingin ngejel profit 10% 10 dolar Maka teman-teman harus Open posisi 1 dolar 1 dolar ini Teman-teman harus 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 Apa namanya Harus Open posisi Sebanyak 15 kali Ya 15 kali teman-teman Open posisi Dan minimal Teman-teman harus Profit 10 kali 5 kali lose Nah Tapi Setiap yang lose Teman-teman harus Kompensasi maksimal Hanya 2 kali Berarti Teman-teman udah bisa Mendapatkan 10 dolar Dalam 15 kali Percobaan itu Jadi teman-teman bisa Meminimalisir Kesalahan tersebut Oke Jadi Teman-teman Meningkatkan Kemenangan Meminimalisir Kesalahan Patat teman-teman Next Fundasi yang Bukuh Sistem Yang teman-teman Buat sendiri Sistem yang teman-teman Pelajari sendiri Kalau teman-teman Langgar Teman-teman berarti Tidak disiplin Sistem yang teman-teman Buat Kalau tidak Teman-teman patuhi Berarti teman-teman Akan hancur Kagal Pasti Karena Bagaimana bisa Tepati Ganti Bagaimana bisa Tepati Komitmen Orang lain Komitmen Teman-teman sendiri Tidak bisa Teman-teman Tepati Ini yang pertama Kalian Teman-teman Harus Hubah Fundasi Yang sangat Kokoh Buat Dari dasarnya Teman-teman semua Ibarat Sebuah gedung Teman-teman semua Jika fundasinya Keluar Maka Atasnya pun Akan kuah Jika fundasinya Lemah Maka Atasnya pun Akan lemah Mantap Tergoyak Sama dengan Kita Teman-teman semua Jika kita Udah buat Sistem Misalkan Saya akan Trading Dengan modal 100 dolar Profit 10% Kalau Posesi 1 dolar Maksimal 10 kali Open Posesi Maksimal 15 kali Open Posesi Kalau Saya Lose Tiga Kali Saya Berdurut Maka Saya Stop Kalau Saya Misalkan Profit Berdurut Saya Llanjut Tapi Lose Tiga Kali Betul Stop Sudah Seperti Itu Contoh Sistem Dalam Trading Money Management Yang Tepat Itu Yang Dulu Yang Membuat Saya Lose Banyak Karena Money Management Fondasi Saya Yang Kurang Kuat Saya Punya Sistem Tapi Saya Tidak Tepatin Saya Lose Banyak Saya Kehilangan Banyak Sebab Itu Sekuat Pondasi Saya Lagi Jadi Baratnya Saya Semenkan Lagi Saya Nambah Nambah Terus Ilmunya Saya Garih Terus Sehingga Saya Tidak Pernah Mengalami Kurugian Lagi Next Oke Selanjutnya Apalagi Pondasi Dan Pelopikir Yang Tempat Tengah Tengah Jaga Kesehatan Mental Harus Dijaga Harus Teman Teman Semua Kenapa Percuma Banyak Kalau Tengah Sehat Walau Lagian Kalau Misalkan Teman Tengah Trading Kesehatan Teman Teman Terganggu Gimana Met Trading Malah Yang Untung Jadi Untung Teman Teman Semua Jadi Ini Yang Penting Juga Yang Penting Jaga Kesehatan Mental Teman Teman Semua Kalau Losenya Sudah Tiga Kali Berturut Stop Supaya Tidak Terlalu Supaya Tidak Terjadi Kesakitan Mental Supaya Tidak Terjadi Trauma Kalau Losenya Sudah Banyak Stop Pelajari Gali Ya Di Apa Namanya Di Modifikasi Ulang Sistem Yang Teman Teman Yang Buat Atau Strateginya Dianalisa Lagi Seperti Itu Teman Teman Semua Jadi Ini Saja Teman Teman Semua Ya Materi Yang Saya Sharing Kepala Teman Teman Semua Maaf Kata Kata Saya Ini Agak Sedikit Blak Blak Atau Nga Word Dan Sebagainya Semoga Menjadi Manfaat Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Pada Teman Semua Ya Thank you Yang sudah Nonton Thank you Yang sudah Sampai Nonton Ya Mohon Support Teman Teman Semua Di Subscribe Ya Di Subscribe 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 Supaya Saya Lebih Semangat Saya Lebih Happy Dalam Berbagi Teman Semua Oke Terima Kasih Salam Sukses Salam Profit